Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Panitia dari speaker Ramadan ini yang sangat luar biasa mewujudkan ini menjadi acara yang sangat spesial di bulan Ramadan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh ayah bunda yang ada disini dan mungkin ada juga disini calon-calon ayah bunda ya untuk bisa mengikuti hari ini kita tumbuh berkembang dan bersama-sama kita mengikuti seminar parenting mengenal bahasa cinta baik Bapak Ibu semoga kebersamaan kita di majelis ilmu saat ini menjadikan puasa kita lebih bermakna ya sehingga hidup kita bisa lebih bernilai boleh nggak nih sebelum kita masuk ke acara tadi kan salam semangatnya itu sukses mulia kita sekarang semangatin lagi dengan kalau saya teriak rumahku, surgaku boleh ya? ayah bunda? oke baik, rumahku surgaku keren, luar biasa insya Allah kita semua bisa mewujudkan rumah kita sebagai surga kita dan surga bagi anak-anak kita dengan mengenal bahasa cinta penasaran dong ya? baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu oke ya terima kasih tadi Kak Ratna sudah perkenalan ya tentang diri saya saya boleh memperkenalkan diri kembali nama saya Dian Kurniasi saya biasa dipanggil Bunda Dian nah ini keluarga kami saya mom lima anak dan juga selain tadi yang disebutkan oleh Kak Ratna saya juga termasuk Networker Biogreen Science Indonesia serta Hipnoterapis dan Parenting baik Bapak Ibu yang sangat luar biasa boleh ya kita menyimak video terlebih dahulu Alkisah ada nih seorang ayah yang sangat sibuk bermain dengan HP-nya sampai-sampai ia lupa kalau ia masih memiliki seorang anak perempuan kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayangnya sang anak mengajak ayahnya untuk bermain namun sayangnya sang ayah menghiraukannya sang anak jadi tertunduk kecewa lagi-lagi di meja makan sang ayah tetap menatap layar HP sang anak menunjukkan nilai dari sekolahnya yang mendapat nilai sempurna namun sang ayah menghiraukannya tetap akhirnya tetap menemukan si anak dan ia merasa sangat sedih lagi-lagi sang ayah sibuk bermain HP ketika duduk di sofa sang anak yang sudah seharian bermain sendiri usaha menarik perhatian sang ayah dengan menunjukkan gambar yang ia buat namun lagi-lagi dan ia menyadari bahwa kini anaknya telah tumbuh menjadi dewasa waktu yang terbuang telah sia-sia tanpa momen pebersamaan dengan sang anak sang ayah menyesal baik ayah bunda yang luar biasa boleh tulis di kolom chat dong apa namanya kira-kira apa sih yang ada di dalam perasaan anak tersebut boleh ya tulis di kolom chat apakah gembira bahagia atau malah sedih gundah dan kesal gitu ya boleh ya sedih oh terima kasih Kak Cynthia sedih kecewa katanya kecewa ya sedih nah oke pada saat pada saat anak tersebut seperti itu apakah pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu jadi anak kita kita rasakan perasaannya ada gak yang seperti itu maka itu jangan sampai ya saya merasakan bahwa seluruh ayah bunda disini adalah orang-orang yang luar biasa karena saat ini kita hadir disini untuk menyimak sentuhan parenting dengan bahasa cinta insya Allah yang tadi disebutkan oleh ayah bunda kakak-kakak tidak akan terjadi di dalam kehidupan anak kita amin ya robal alamin baik ayah bunda dan kakak-kakak fenomena yang terjadi saat ini adalah kecanduan gadget rata-rata anak-anak sekarang bahkan dari usia dini itu banyak yang sudah mengenal gadget benar seperti itu ayah bunda ya lalu tidak menghargai orang tua ada juga anak-anak yang sudah berani kepada orang tuanya bahkan ada yang bisa bentak-bentak ada yang bisa memarahi kesel menunjukkan kemarahannya nah hal ini fenomena yang saat ini terjadi lalu bingung mau kemana jati dirinya bingung seperti apa cita-citanya mau kemana nah tapi kalau misalkan kita lihat ya dampak negatifnya juga kita tidak mengetahui bahasa cinta anak yang pertama adalah anak tidak memiliki value anak akan menjadi anak yang merasa tidak penting tidak mempunyai misi-visi dalam hidup lalu dia mempunyai luka batin inner child beberapa anak yang ada dalam klien saya itu adalah anak-anak inner child yang memang dahulunya sering dibully sering tidak ada kebersamaan dengan orang tua KDRT dari orang tua dan lain sebagainya sehingga dia mempunyai luka batin yang harus disembuhkan terlebih dahulu dan yang ketiga adalah anak tidak dapat memaksimalkan potensi dan bakatnya untuk meraih kesuksesan bayangkan ya ayah bunda kakak-kakak semua yang ada di sini jika kita mengenal bahasa cinta kepada anak kita mengetahui itu dan mengaplikasikannya kita akan mendapatkan anak yang punya value anak yang bahagia dan pastinya anak tersebut akan menjadi anak yang sukses mulia tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri tetapi juga mensukseskan orang lain memberikan kebermanfaatan kepada orang lain nah saya yakin ya ayah bunda di sini kakak-kakak semua yang hadir di sini pastinya sudah sangat paham dan sudah sangat mengerti apa itu parenting yang mengajarkan kita untuk bisa mewujudkan rasa tanggung jawabnya kepada anak dengan pola asuh yang luar biasa nah ini dari Sur Bakti 2012 3 bahwa suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak itulah cara yang terbaik yang ditempu sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak nah ada dalam The Five Languages di sini bahasa cinta itu apa sih sebenarnya sering diungkapkan oh bahasa cinta dia punya bahasa cinta tapi bahasa cinta itu sendiri apa bahasa cinta adalah cara seseorang yang mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain ini ada dalam konsep buku The Five Love Languages Gary Chapman tahun 1992 1992 nah Bapak Ibu Ayah Bunda Kakak-kakak semuanya coba kita lihat ya ini baterainya ada satu ada dua dan ada tiga ada empat ini baterai yang satu dua dan full itu maksudnya apa ya boleh tulis di kolom tulis di kolom komen kira-kira itu baterainya seperti apa ya betul sekali terima kasih jadi baterai cinta itu dianalogikan seperti ini harus diisi setiap hari pada saat kita tidak mengisi baterai anak akan timbul penyimpangan perilaku jadi ya ayah bunda kakak-kakak pada saat kita sudah melihat wah ternyata sudah sering memukul sudah mulai berkata-kata yang tidak sepantasnya sudah mulai tidak terkendali untuk kemarahan kemarahannya itu adalah indikasi baterai anak kita mencapai batas kritis atau low bet dari yang penuh sampai dia setengah sampai satu dan hilang sama sekali bahaya ya kalau sampai hilang maka itu kita harus charge dengan bahasa cinta nah sebenarnya bahasa cinta itu apa sih bahasa cinta itu ada lima ya Bapak Ibu ini saya kombinasikan dari five languages yang jadi Chapman dengan Stephen jadi yang pertama yaitu ada sensing hadiah bahasa cinta di hadiah itu utamanya untuk orang sensing yang kedua adalah thinking pelayanan dan yang ketiga yaitu waktu yang berkualitas waktu yang berkualitas ini ada pada orang-orang intuiting lalu pujian atau kata-kata feeling dan sentuhan fisik atau instinct nah ayah bunda kakak-kakak pada saat kita mempunyai anak di usia 0 sampai 3 tahun kita wajib memberikan kelima-limanya dari bahasa cinta ini dari hadiah pelayanan waktu yang berkualitas pujian dan sentuhan fisik nah hal ini akan membuat stimulasi anak kita menjadi luar biasa pada saat anak tersebut beranjak dari usia 4 ke dewasa nah bagaimana di usia 4 tahun mulai 4 tahun itu kita bisa melihat yang dominan dari anak kita itu apakah hadiah pelayanan atau waktu yang berkualitas atau kata-kata pujian atau sentuhan fisik nah penasaran gak nih kira-kira seperti apa sih kita bisa mengenali kalau yang penasaran tulis dong mau 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 di kolom chat nah oke ya jadi untuk mengenal bahasa cinta itu ada ARD ya singkatannya yaitu yang pertama amati respon dan diskusikan baik ARD itu sendiri apa sih yang tadi yang tiga itu yang kita harus terapkan di bahasa cinta yang pertama adalah bahasa cinta hadiah atau biasa dilakukan ke orang-orang sensing anak-anak sensing yang pertama kita A itu mengamati kegiatan anak kita amati kegiatan anak kalau anak kita senang memberikan sesuatu walaupun buatan sendiri suka mengumpulkan sesuatu dan disimpan dengan baik itu adalah anak dengan bahasa cinta hadiah anak dengan ungkapan atau ekspresi hadiah nah dia senang memberikan sesuatu bunda ini saya aku punya hadiah untuk bunda atau dia mengumpulkan sesuatu dan disimpan dengan baik nah ini adalah anak-anak dengan bahasa cinta atau ekspresi hadiah yang kedua bagaimana kita orang tua merespon nah kita merespon dengan sikap suka berbagi dengan cara spesial jadi tidak seperti ini kalau misalkan kita ada anak nih terus kita mau kasih hadiah wah ini bahasa cintanya hadiah oke nah itu ada di meja ya ada hadiah buat kamu enggak seperti itu ayah bunda kakak jadi kita harus merespon dengan sikap suka berbagi itu dengan cara spesial seperti apa misalnya nih kalau misalkan anak-anaknya masih di bawah 7 tahunan gitu ya kita bisa bilang adek bunda punya kejutan buat adek tutup matanya nah ini hadiahnya gitu ya nah itu bisa membuat anak-anak dengan bahasa cinta senang wah luar biasa gembira hatinya terstimulasi dari situ dan hatinya akan merasa bahagia lalu pada saat anak kita dengan bahasa cinta hadiah lowbed lowbed itu gimana baterainya lagi kosong baterainya lagi perlu di charge dia akan pelit dan tidak suka berbagi jadi ayah bunda kalau misalkan anak kita ternyata lagi sama temennya berdua ternyata rebut-rebutan mainan dia gak mau tuh pinjemin gitu ya pelit dia gak mau nah itu berarti lowbed hatinya dan bahasa cintanya itu sedang low sedang harus di charge ya gimana caranya supaya bangkit lagi supaya nge charge lagi diskusikan dengan cara memberikan hadiah dan katakan akil sebut namanya karena anak-anak itu paling senang disebut namanya akil ayah sangat senang sama kamu ini hadiah untuk kamu ya besok jika ada teman pinjam buku masuk ke nasehat tadi udah kasih hadiah informasikan namanya kasih hadiah lalu sebutkan besok jika ada teman pinjam buku atau ada teman pinjam mainan berbagi ya kasih alasan kenapa karena berbagi itu sangat menyenangkan nak dan juga kamu akan mendapatkan pahala nah ini insyaallah ya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak hanya anak-anak yang hebat luar biasa dan bahagia tapi juga menjadikan anak kita full of love ya hatinya itu penuh dengan rasa kebahagiaan dan cinta nah oke yang kedua bahasa cinta pelayanan atau thinking ARD juga ya tadi dengan amati respon dan diskusikan bagaimana caranya pertama kita mengamati kegiatan anak pada saat anak senang melayani senang juga dilayani bunda ini air buat bunda ini makanan buat bunda aku bawakan ya dari meja makan ke tempat duduk bunda ya senang membantu orang terdekat adiknya kakaknya saudaranya dan dia cekatan membantu kalau ada acara-acara dia aku aja aku aja ini adalah anak dengan bahasa cinta pelayanan nah gimana cara kita merespon kita meresponnya adalah dengan merespon melayani kebutuhan anak makannya minumnya dibantu mengerjakan tugas atau hal-hal lainnya nah anak saya lima ya pada saat ada juga anak yang besar usianya di 14 tahun tetap saya layani dia gitu kan makannya mau apa minumnya apa ini minumnya bunda ambilkan ya atau kamu sedang oh sedang apa nak oh sedang memperbaiki sepeda bunda bantu ya gitu kan atau mensupport dengan bunda buatkan nasi goreng ya supaya abis apa melakukan memperbaikan sepeda nanti kan lapar tuh bisa kenyang nih kalau misalkan sudah diberikan makan seperti itu ya atau dibuatkan pisang goreng teh hangat dan lain sebagainya nah itu anak dengan bahasa cinta pelayanan sangat-sangat luar biasa full of love hatinya lalu gimana pada saat anak tersebut baterainya low dia akan mudah membully dia akan kasar dia akan bosi senang merintah-merintah orang lain ya kan nah kalau misalkan anak kita sudah seperti itu kita sudah langsung nih ngecas lagi gitu gimana cara ngecasnya ya itu dengan mendiskusikan saat melayani anak nah kita bawain pisang goreng gitu ya kill ayah tuh sayang loh sama kamu sama ya seperti tadi ya selalu ucapkan namanya selalu ungkapkan kita sayang sama mereka kita cinta sama mereka dan itu harus diungkapkan kill ayah sayang kamu betul semua orang setuju dulu ya dengan dia setuju dulu dengan anak dengan bahasa cinta pelayanan karena kalau kita gak setuju nih kita langsung marahin kamu itu gimana sih kamu itu harusnya gini-gini mama gak setuju nah itu langsung hatinya patah bunda ayah kakak-kakak hatinya hancur maka itu kita harus mengukapkan kesetujuan kita dulu persetujuan kita dulu betul semua orang harus saling bantu tapi minta tolong dengan ada yang lembut dan baik maka orang lain akan senang membantu kasih kenapa kita harus seperti itu dan kamu akan dapat pahalanya karena kamu menyenangkan orang lain ya seperti itu ya bunda lanjut ya nah sekarang bahasa cinta dengan waktu yang berkualitas atau intuiting masih sama konsepnya ARB juga ARD yaitu yang pertama amati kegiatan anak nah ayah bunda untuk bahasa cinta dengan waktu yang berkualitas jadi anak tersebut menunjukkan rasa senang rasa bahagia saat ditemani mengerjakan sesuatu anak sering mendampingi orang tua melakukan sesuatu atau minta ditemani kadang ya saya kalau misalkan lagi bikin materi gitu ya anak saya yang umur 3 tahun datang bunda duduk di samping saya bunda ngapain sih gitu ya nah kita sebagai orang tua itu jangan tanah sana aduh ini lagi bikin materi ini nanti belum kelar gitu kan udah deadline tapi oh iya nak bunda sedang membuat materi gitu ya jadi itu luar biasa ya anak-anak seperti itu memang kepo ya kepot mereka tuh senang juga ditemani mengerjakan PR ayah bunda bantu dong kerjain PR aku dong seperti itu nah ini anak yang senang dengan waktu yang berkualitas bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas gimana kita meresponnya kita merespon dengan fokus saat anak ingin bersama dan mengerjakan sesuatu bersama maksudnya gimana bunda ayah nah biasanya kita kalau misalkan ketemu sama anak apalagi kita mau menunjukkan bahasa cinta kita oke nak ayo kita main bersama tapi kita sambil megang handphone seperti yang tadi di video tadi ya sambil megang handphone iya nak apa oh iya iya oke tapi matanya masih ke handphone dan itu berarti kita tidak fokus itu tandanya kita yaudahlah ayah lebih baik aku jadi hp aja gitu ya supaya aku bisa dipegang terus sama ayah dilihat terus sama ayah seperti itu jadi benar-benar mindful disitu mendengarkan apa yang anak kita tunjukkan yang anak kita katakan mindful speaking disitu mindful listening disitu dan mindful action disitu ya apa yang kita lakukan bersama yaudah gitu fokus sama anak kita oke ya lalu bagaimana pada saat anak dengan bahasa cinta ini low bad ya jadi dia itu senang menyendiri nah kalau misalkan seperti ini luangkan waktu diskusikan melakukan waktu bersama bahasa cinta dengan pujian orang feeling ya disini adalah kita mengamati kegiatan anak anak yang senang memuji merayu orang tua dan mengapresiasi mengucapkan terima kasih baik dengan bahasa lisan ataupun bahasa tubuh ayah bunda gitu kan terima kasih nah itu udah bahasa cintanya udah pasti pujian lalu merespon dengan kata-kata pujian dan dukungan keberpihakan jadi kita sebagai orang tua kita merespon nih dengan kata-kata pujian seperti apa alhamdulillah gitu ya kita mengucapkan syukur dulu sebutkan namanya alhamdulillah ratu kamu rajin sekali sholat segera setelah azan sabira sebutkan namanya sabira luar biasa bunda setuju dengan idemu keberpihakan seperti itu nah lalu saat baterainya low dia akan mengejek dia akan mengejek dan lain sebagainya itu berarti baterainya low maka berikanlah kata-kata dukungan sampaikan nasihat kita akil bunda sayang kamu kamu anak yang baik bunda juga tahu kamu sangat sayang kepada adik-adik bunda sedih jika kamu selalu mengejek adik seperti itu ya lalu bahasa sentuhan atau fisik yaitu anak-anak yang kita amati apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan pelukan ciuman rangkulan menggandeng itu anak-anak dengan sentuhan fisik ya dan bagaimana kita meresponnya respon apa yang menjadi perlakuan dia ya bagaimana jika dia baterainya low dia akan mencubit memukul menggigit nah pada saat anak sudah seperti itu beri nasihat sambil diberikan diskusi sambil dipeluk dicium akil bunda sayang kamu kamu anak yang baik ya bunda sayang bang sayang sekali bunda tahu kamu juga sayang kepada adik tapi bunda sangat sedih jika kamu selalu memukul adik seperti itu nah seperti itu ya ayah bunda boleh sebagai closing saya memberikan satu video seperti ini anak 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 bukanlah milikmu mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau mereka ada padamu tetapi bukanlah milikmu berikanlah mereka kasih sayangmu namun jangan sodorkan pemikiranmu sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri patut kau berikan rumah bagi raganya namun tidak bagi jiwanya sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu engkau boleh berusaha menyerupai mereka namun jangan membuat mereka menyerupai mu sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau engkau busur asal anakmu anak panah hidup melesat pergi sang pemanah membidik sasaran keabadian dia merentangkan mu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat bersuka citalah dalam rentangan tangan sang pemanah sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap kahlil kibran anakmu bukanlah milikmu baik terima kasih ayah bunda mari kita mengenali perilaku anak kita agar kita sebagai orang tua dapat mengenali bahasa cinta untuk anak kita membersamai mereka menjadi sukses mulia nah demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh